Asal usul lili bayi perempuan yang diadopsi Nagita Slavina dan Rafi Ahmad Terlihat dari postingan di Instagramnya Bahwa Rafi Ahmad menunjukkan keberadaan bayi perempuan tersebut bernama kedua buah hatinya Rafatar dan Rayanza Nagita Slavina dan Rafi Ahmad diketahui mengadopsi seorang anak perempuan Bayi perempuan tersebut itu diketahui dipanggil lili Namun adanya lili ini menjadi tanda tanya oleh netizen Baik asal usulnya anak siapa dan mengapa Rafi Ahmad dan Nagita Slavina angkat bayi perempuan Dalam sebuah video yang beredar anak caca tengker terlihat keceplosan sebut ibu kandung lili Hal ini membuat netizen heboh dan semakin berasumsi Lantas siapakah sosok ibu kandung lili? Lewat akun Instagramnya Rafi Nagita 1717 Rafi memperkenalkan sosok lili kepada publik Ia menyebut lili bak malaikat baik yang dikirimkan Tuhan ke keluarganya Grateful lili seperti malaikat baik yang dikirim Allah SWT Dilansir dari Warta Kota Life Rafi menyebut dirinya lah yang memberi nama dan mengazani bayi mungil tersebut Namun sayang ia belum bersedia mengklarifikasi soal kehadiran lili ke keluarganya Nanti habis lebaran dibicarakan Kata Rafi Ahmad di toko sambal Jagakarsa Jakarta Selatan Yang penting niatnya baik Aku yang ngezanin dan memberi nama lili Ucap Rafi Ahmad Mudah-mudahan lili bisa bernasib baik Ujar Rafi Ahmad Masih dirahasiakan siapa sangka sosok ibu kandung lili baru-baru ini justru diungkap oleh putri caca tengker Hal itu diketahui dari video yang diunggah instagram RafiNagital1717 Di video itu Rafi Ahmad tampak menghampiri lili yang sedang ditidurkan di atas ranjang Di sana juga ada Nuni atau Aruni, Rayanza dan suster ini Aja sayang sama lili gak? Tanya Rafi Ahmad dilansir dari tribuntrends.com Siapa sangka putri caca tengker langsung menjawab ucapan Rafi Bahkan dengan polosnya Nuni membongkar fakta ibu kandung lili Yang menyebut ibu lili tak bisa menjaga bayi tersebut Itu adiknya Nuni lho, adiknya aja juga Ibunya lagi gak bisa jagain Ucap Nuni spontan Syok suster ini langsung nutup mulut sambil tertawa Seakan tahu jika Nuni seharusnya belum boleh membocorkan fakta tersebut Sontak netizen langsung heboh mendengar ucapan Nuni tersebut Mereka menyebut anak caca tengker sudah klarifikasi sebelum diminta Nuni ya Allah bisa-bisanya bilang ibunya gak bisa jagain Udah dapat klarifikasi dari Nuni Nuni yang ngomong yang ketawa susrini Uni memang jujur ibunya gak bisa jagain Nuni naibunya gak bisa jagain Malah klarifikasi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton